Baik, selamat malam, Romo, Susep, Bapak, Ibu, salam sehat selalu, Bukah Dalem. Karena ini sudah lebih dari jam 7, jam 7 lebih 5, mari kita mulai. Mas Bayu dan Mbak Deta sudah siap? Siap, Mas Dudu. Terima kasih untuk kesetiaannya hadir, kesetiaannya hadir di POT KPHB malam hari ini. Ini yang ketiga. Terus juga saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang dari luar kota Semarang yang begitu luar biasa, yang semangat-semangat ini. Sambil menunggu yang lain, saya mohon absennya yang bukan dari Semarang, selain tadi dari Parti, dari Jeparang, Jeparang ada ya, Prodadi. Prodadi ada, Ambar Awang. Salah tiga juga hadir, Pak. Eh, selamat datang Salah tiga, Mas Unun. Salah tiga diwakili siapa, Ibu? Salah tiga biasanya yang banyak, Pak. Yang semua, hampir semua tim KPP-nya ikut. Hanya kami ikut Zoom bareng-bareng di gereja, tapi hari ini karena berbenturan tidak bisa gabung kami di rumah masing-masing. Oh, baik. Baik, kita mulai malam hari ini. Saya nyuntut Zoom untuk mengawali kegiatan malam hari ini, karena di depan saya yang paling besar ini gambarnya Pak Beni. Saya nyuntut Zoom Pak Beni, awali, sibukkan dengan doa. Terima kasih, Pak Dodi. Di depan saya yang paling besar Pak Dodi. Pasan. Mari, Romo, Ibu Bapak, Saudari, Saudari, Kuterkasih, kita memulai TOT KPHB pada malam hari ini. Kita satukan hati di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang maha pengasih dan penyayang. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kasih yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami kembali berkumpul melalui Zoom untuk kami melaksanakan TOT KPHB pada malam hari ini yang ketiga. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap kami, untuk pembicara Mas Bayu dan Mbak Deta, sekiranya Engkau limpahkan rahmat-Mu untuk beliau berdua boleh menyampaikan setiap apa yang Engkau ingin bicarakan dan sampaikan kepada setiap kami. Berkati setiap peserta, agar setiap peserta boleh mendapatkan kecewaan di dalam pertemuan pada petang hari ini. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami dan kami. Haturkan semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapak dan Putra dan Pak Sutri, amin. Untuk Mbak Tiga ini, temanya adalah komunikasi Pak Sutri. Ini akan dibawakan oleh Pak Sutri kita, Mas Bayu dan Mbak Deta. Untuk waktu, saya persilahkan Mas Bayu dan Mbak Deta. Untuk yang lainnya, mohon maaf untuk bisa di-mute. Terima kasih. Mas Dudi, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, promo, bruder, suster, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kami sudah diberi kesempatan untuk berbagi ya. Ini pertemuan yang ketiga dalam materi komunikasi Pak Sutri. Kita mulai langsung. Perkenalan kami Pak Sutri Bayu Deta, yang sering pasti Mas Bayu karena kondisi ya, mohon maaf, jadi ya begitulah. Gantian. Gantian. Nah, saat ini kami bersama-sama ingin berbagi, memberikan materi yang ketiga ya, komunikasi Pak Sutri. Baik, kita mulai. Kita masuk dalam komunikasi. Secara, kita langsung aja ya. Komunikasi secara etimologis, itu berasal dari bahasa latin, komunikar, yang artinya menyampaikan, berpartisipasi, atau memberitahukan. Komunikatu, komunikatu atau komunikatus, yang artinya berbagi, dalam hal ini berbagi perasaan dengan pasangan Pak Sutri, menjadi milik bersama, sehingga diharapkan dapat menyampaikan perasaan, sehingga dapat diperoleh pengertian bersama, dan pada akhirnya paling mengerti. Nah, komunikasi menurut asal katanya, aktivitas menyampaikan informasi, lewat pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lain, dalam hal ini pasangan ya, melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika, semiotika yang dapat dipahami bersama. Tujuannya adalah dapat diperoleh kebersamaan dengan pasangan. Salah satu bentuk komunikasi, salah satu bentuk komunikasi, dalam hal ini komunikasi antar pribadi interpersonal, atau komunikasi antar pribadi, maaf, atau interpersonal communication. Komunikasi antar pribadi adalah proses berdekar informasi atau memindahkan pengertian dua individu atau lebih dalam sekelompok kecil manusia. Proses di mana menciptakan atau mengelola hubungan, melaksanakan tanggung jawab secara timbal balik, melakukan komunikasi antar pribadi secara sistematis, dan perilaku yang bertujuan dilakukan dari waktu ke waktu dan berulang. Jadi proses komunikasi ini bertujuan dan dilakukan dari waktu ke waktu secara berulang. Sampai diperoleh pemahaman atau pengertian bersama. Tentunya dalam hal ini dengan pasangan. Komunikasi perorangan dalam hal ini bersifat pribadi, secara langsung, tanpa media, ataupun langsung melalui media. Jadi komunikasi perorangan, komunikasi antar pribadi dalam hal ini bersifat pribadi. Dapat secara langsung tanpa media, ataupun langsung melalui media. Yang membahas suatu hubungan, mulai dari dimulai, kemudian dipertahankan, dan setelah itu mengalami kemunduran. Nah, subpembahasan dalam komunikasi interpersonal, salah satunya adalah pernikahan. Tujuan komunikasi ada dua. Yang pertama adalah secara umum, dan yang kedua secara khusus. Kita bahas dulu yang secara umum. Nah, tujuan komunikasi secara umum, komunikasi dilakukan untuk menyampaikan informasi, atau to inform, kemudian mendidik, to educate, menghibur, to entertain, dan mempengaruhi, atau to influence. Jadi komunikasi secara umum itu dilakukan untuk menyampaikan informasi, untuk memberikan informasi, baik secara mendidik, kemudian menghibur, kemudian pada akhirnya dapat mempengaruhi. Komunikasi juga bertujuan membuat orang yang diajak berkomunikasi menunjukkan perubahan sikap, atau attitude change. Kemudian, perubahan pendapat juga, opinion change, perubahan perilaku, behavior change, dan perubahan sosial, atau partisipasi sosial, atau social change. Sekarang kita masuk ke tujuan komunikasi secara khusus. Yang pertama adalah membentuk identitas diri. Komunikasi antar pribadi dapat membantu membentuk identitas diri yang didasarkan pada hubungan dan pencitraan dirinya saat melakukan komunikasi dengan orang lain. Jadi, secara khusus bisa membentuk, tujuannya dapat membentuk identitas diri. Artinya bahwa setiap pribadi itu berbeda. Jadi, unik. Didasarkan pada hubungan pencitraan dirinya. Jadi, pencitra dirinya, atau identitas dirinya, itu nampak, oh, ini, si A ini, cara berkomunikasinya mungkin dengan cara yang dia harus menyelesaikan pada saat berkomunikasi itu, dia ngomongnya cepat banget, atau ngomongnya pelan banget, atau dia ingin berkomunikasi, tapi diawali dengan body language-nya yang mendekati terlebih dahulu. Dan masing-masing ya. Jadi, memang masing-masing itu memiliki citra dirinya, atau identitas dirinya, yang membentuk identitas dirinya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian, memahami diri dan orang lain. Nah, ini tujuan komunikasi secara khusus, itu juga memahami diri dan orang lain. Sehingga dapat diperoleh dalam pemahaman diri, memahami diri sendiri dengan orang lain ini, dapat diperoleh melalui interaksi yang dilakukan dengan orang lain, dan bersedia membuka diri tentunya. Atau di sini, self-disclosure, atau membuka diri kepada orang lain. Self-disclosure pun dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi antara pribadi. Dalam hal ini, maksudnya ketika keterbukaan, atau kita terbuka dengan orang lain, kita ajak berkomunikasi dalam hal ini dengan pasangan ya. Nah, itu kalau kita membuka diri, komunikasi antar pribadi juga akan lebih efektif. Tetapi kalau kita tidak membuka diri, atau kurang membuka diri, ya pastinya komunikasi itu tidak efektif. Atau permasalahan, atau hal maksud yang ingin kita komunikasikan tidak mudeng gitu ya, kurang efektif. Terus yang ketiga, mengembangkan hubungan interpersonal. Mengembangkan hubungan yang baik, tujuan komunikasi itu juga mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain. Bisa mengurangi tekanan dan terhindar dari kesendirian. Serta memungkinkan seseorang untuk berbagi dan berpikir lebih positif. Seringkali kita itu ketika kita itu kurang ya misalnya sedikit bersosialisasi gitu ya. Nah, lebih senang sendiri gitu. Nah, itu terkadang kita berpikir yang dalam tanda petik mungkin ngkoge-ngkoge orang ini kita berprasangka mungkin negatif gitu ya. Nah, tetapi dengan mengembangkan hubungan interpersonal atau lebih banyak berkomunikasi dengan orang lain itu akan lebih memperbaiki kita melihat orang lain ke arah yang lebih positif. Kemudian yang keempat itu membantu menyesuaikan diri. Tujuannya juga untuk membantu seseorang mudah dalam menyesuaikan diri di tempat yang baru. Komunikasi antar pribadi yang baik memungkinkan seseorang mampu melihat ke dalam realitas orang lain. Salah satunya dapat memperluas sudut pandang tadi mana sudut pandang yang dimiliki. Masing-masing individu memiliki gaya interpersonal personal sendiri ya. Terus kemampuan untuk menyesuaikan diri baik dari cara memberikannya sesuai dengan menyesuaikan diri baik itu suara, bentuk, dan isi pesan yang dikirim. Jadi pada saat seseorang di tempat yang baru memang komunikasi atau menyapa atau bertanya itu akan dapat membantu kita. Dan masing-masing individu memiliki gaya interpersonal sendiri. Tadi sudah disebutkan sedikit yang di atas itu menyesuaikan diri masing-masing itu dari suara. Ada yang suaranya keras gitu ya. Ada yang suaranya pelan. Kemudian mungkin dia lebih senang dengan WA atau lebih senang dengan telepon. Itu ya. Masing-masing orang memiliki komunikasi yang berbeda-beda. Nah itu mereka dapat menyesuaikan diri. Kemudian yang kelima adalah memperoleh informasi. Tujuan komunikasi adalah memperoleh informasi. Tujuan komunikasi antar pribadi yang paling penting adalah mampu memperoleh informasi yang baru. Selama berlangsungnya proses komunikasi interpersonal berbagi informasi dan pengetahuan tentang orang lain sudah pasti akan tersaji dengan melimpah. Sehingga dapat membantu memprediksi apa yang orang lain pikirkan, rasakan, dan kemudian tindakannya. Nah tujuan komunikasi itu dapat memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dari orang yang kita ajak komunikasi dalam hal ini pasangan sehingga ketika sudah tersaji yang melimpah informasi maka dapat kita dapat lebih menyelesaikan atau berkomunikasi efektif itu ya menyelesaikan masalah atau maksudnya itu dapat sampai. nah ini mengurangi ketidakpastian juga tujuannya adalah dapat mengurangi perasaan ketidakpastian atau kesalahpahaman dan membantu seseorang lebih mudah membangun hubungan baik dengan orang ini sudah jelas ya komunikasi tujuannya juga mempengaruhi orang lain nah untuk mencapai tujuan itu dalam mempengaruhi orang lain seseorang harus menggunakan teknik komunikasi persuasif agar orang bersedia menerima suatu paham atau keyakinan dan melakukan sesuatu juga yang lain ya persuasif itu komunikasi persuasif itu komunikasi yang membangun atau komunikasi yang bagaimana caranya supaya orang itu bersedia menerima suatu paham atau keyakinan kita masing-masing orang juga berbeda karena memiliki karakter yang berbeda juga yang kedelapan adalah manajemen konflik tujuan komunikasi antar pribadi juga membantu orang dalam manajemen konflik dengan orang lain ketika seseorang bisa berinteraksi dengan orang lain tidak jarang akan terjadi konflik ketika kita mau berkomunikasi atau kita berhubungan dengan orang lain atau menikah di dalam hal ini dengan pasangan itu pasti tidak lepas dari terjadinya konflik tidak jarang konflik interpersonal atau konflik antar pribadi merupakan salah satu dampak ketidak efektifan komunikasi antar pribadi karena pribadi kita yang berbeda latar belakang yang berbeda sehingga membentuk karakter kita yang berbeda atau disebut juga dampak komunikasi interpersonal yang tidak efektif sehingga kita tujuannya adalah membangun komunikasi itu dengan membangun manajemen konflik oke kemudian nah ini manajemen konflik ini konflik yang terjadi dalam hubungan antar pribadi dapat membawa emosi yang negatif akan tetapi sebenarnya tidak selalu negatif tapi juga bisa positif dan produktif itu ya ini tergantung dari ketika seseorang dapat menangani konflik apabila mereka dapat menangani konflik dengan baik maka akan mengarah pada kepuasan hubungan atau hubungan itu akan berjalan dengan baik ketika ada masalah dapat diselesaikan dengan baik nah berbagai manajemen konflik yang dapat dilakukan adalah disini dengan bersaing atau kalau saya lebih senang dengan daripada bersaing lebih senang dengan kompetensi berkompetisi daripada bersaing ini ya bersaing atau berkompetisi kemudian berkolaborasi akomodasi penghindaran dan kompromi nah ini berbagai jenis manajemen konflik yang dapat dilakukan oleh masing-masing individu atau masing-masing orang itu nanti hubungannya dengan karakter ya empat karakter itu nah mungkin kalau orang melankolis yang memiliki karakter melankolis itu kalau manajemen konfliknya pasti mungkin lebih banyak ya tidak semua sih itu akan menghindari ketika terjadi konflik kalau orang pragmatis lebih banyak berkompromi kalau pragmatis itu kan cinta damai kemudian kalau sanguin berkolaborasi ya berkolaborasi nah misalnya seperti itu kuleris bersaing atau kompetisi nah misalnya seperti itu tujuan komunikasi juga mengembangkan keterampilan komunikasi tujuan komunikasi antar pribadi adalah mampu mengembangkan komunikasi yang suportif atau akurat terutama dalam situasi dan kondisi yang sulit komunikasi suportif adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hubungan yang positif dengan orang lain ketika menangani suatu makhluk nah jadi memang mengembangkan keterampilan komunikasi ketika kita dengan pasangan itu dari waktu ke waktu dari tahun ke tahun itu keterampilan komunikasi akan semakin berkembang disini pastinya karena kita terus berkomunikasi ketika terjadi konflik kita mencari jalan keluar dan sebagainya juga yang ini tujuan komunikasi dapat mendeteksi kebohongan tujuan komunikasi antar pribadi juga dapat mendeteksi adanya kebohongan hasil studi menunjukkan bahwa metode verbal yang digunakan untuk mendeteksi kebohongan jauh lebih baik dibandingkan dengan metode non-verbal walaupun secara umum terdapat beberapa pandangan yang mengatakan hal sebaliknya jadi tujuan komunikasi komunikasi ini juga untuk mendeteksi kebohongan kadang kalau ngomongnya itu nggak konsisten kemudian berubah-rubah nah itu ya ini beneran bohong atau jujur ya nah itu seperti itu atau ada juga yang hasil studi ya misalnya ini dengan tes gitu ya ada alat tes yang memang untuk dapat mendeteksi kebohongan misalnya seperti itu bisa juga atau dengan metode verbal dan non-verbal kemudian kita masuk ke hambatan komunikasi segala bentuk gangguan hambatan komunikasi adalah segala bentuk gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian dan penerimaan suatu pesan dari individu kepada individu yang baik artinya ada beberapa hambatan yang membuat komunikasi itu atau maksud tujuan yang kita utarakan lewat komunikasi itu tidak dapat berjalan dengan baik atau semestinya ada beberapa hal yang pertama adalah hambatan mekanis atau hambatan teknis hambatan berupa keterbatasan fasilitas ini seperti misalnya kerusakan pada saat kita bertelepon komunikasi peralatan komunikasi mengalami kerusakan putus-putus tidak jelas suara double nah ini biasanya hambatan ini untuk yang LDR ini biasanya yang jarak jauh atau mungkin pasangan lagi dimana kita berkomunikasi kok gak bisa ini padahal kita ingin berkomunikasi nah ini ada hambatan teknis atau mekanis kemudian ada lagi hambatan hambatan semantik hambatan semantik itu adalah lebih mengarah pada pengungkapan suatu bahasa dan kata-kata dalam proses komunikasi hambatan semantik ini biasanya menafsirkan salah keliru atau keliru menafsirkan atau kesalahpahaman dalam menangkap sebuah makna atau yang dimaksud oleh lawan komunikasi kita atau oleh teman kita yang kita ajak komunikasi karena adanya perbedaan budaya atau perbedaan bahasa dari masing-masing misalnya kita kurang paham bahasa Inggris misalnya seperti itu atau misalnya ini perbedaan dari daerah masing-masing semisal Jawa Timur Jawa Timur itu tempat saya dari kita berasal Jawa Timur dengan Jawa Tengah semisal kalau Jawa Timur itu biasanya kalau ngomong kuonceng ngomongnya buantar terus cepepet gitu ya nah orang yang dari Jawa Tengah itu kadang ngomongnya ini apa ya marah atau enggak padahal kalau di Jawa Timur itu udah biasa orang Madura itu kalau ngomong teriak-teriak itu udah biasa kenceng banget nah pada saat mungkin kalau misalnya kita dengan pasangan yang berbeda atau orang yang halus banget itu kok kamu ngomongnya teriak-teriak sih padahal kita enggak maksudnya seperti itu misalnya seperti itu nah ini salah satu hambatan semantik kemudian hambatan psikologis hambatan psikologis ini hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor manusia seperti emosi perasangka pribadi persepsi ketidakcakapan perbedaan usia sifat pribadi kemampuan atau ketidakmampuan nah ini hambatan psikologis ini banyak ya jadi misalnya ketika kita emosi kita teriak menangis itu pada saat kita berkomunikasi dengan pasangan ya pada saat kita ingin menyelesaikan suatu masalah nah itu jadinya malah enggak nyampe gitu sudah ya akhirnya malah jadinya enggak akan selesai gitu atau perasangka yang oh kamu seperti itu padahal enggak enggak seperti itu gitu ya terus kemudian perbedaan usia ini ya dari yang misalnya menikah usia yang di era 90-an dengan yang era 2000-an atau 2010-an itu kan jauh banget itu misalnya seperti itu juga biasanya dalam hal berkomunikasi itu bisa menjadi hambatan psikologis di situ nah sifat pribadi atau karakter karakter yang misalnya pasangannya yang satu koleris melankolis koleris yang satu sanguin pragmatis nah itu itu juga caranya berbeda yang satu ingin segera menyelesaikan masalah cepat-cepat hari ini harus selesai jangan sampai besok ini kita sudah selesai tapi yang satu ah males besok aja terus ditinggal tidur nah itu juga hambat salah satu hambatan psikologis cara 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 mengatasi cara mengatasinya bagaimana hambatan-hambatan ini yang pertama adalah pengiriman pesan hendaknya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuan komunikasi tercapai yang pertama adalah menyatakan satu ide atau gagasan dalam satu waktu jelas dan singkat dan tidak terbelit-belit jadi to the point kalau ngomong jangan berbelit-belit ayo langsung saja apa yang kamu inginkan apa yang ingin kamu bicarakan kemudian memberikan penjelasan dan pengulangan ketika diperlukan nah seringkali ini ada nih ya terutama perempuan kalau ngomong diulang-ulang penjelasannya diulang-ulang terus terus jadinya ini sudah jam berapa biasanya sudah sudah capek semua tapi itu ditegesi terus diulang-ulang misalnya terus menerima dan memberikan umpan balik ketika maunya apa maunya gimana jangan diem aja yaudah kita saling oh ya maunya seperti ini kita yang seperti ini ayo kita mau bagaimana kemudian melakukan pilihan melakukan pilihan kata nada suara dan bahasa tubuh yang tepat kadang kata-katanya kalau marah emosi itu apa aja udah keluar ya kasar-kasar kadang keluar nah itu kalau komunikasi seperti itu kita juga selesai apa enggak sih ini mau menyelesaikan atau mau bertengkar sih tujuannya kadang harus dipertimbangkan seperti itu ya kemudian mengembangkan sikap empati terhadap lawan bicara memperhitungkan kondisi situasi suasana hati lawan bicara yang satunya ngantuk yang satunya mau cepat-cepat selesai percuma aja kalau kita ngomong dengan yang sudah ngantuk ya enggak akan keluar enggak akan maksud ya mending yaudahlah enggak usah misalnya seperti itu terus kemudian penerimaan pesan harus memegang kendali atau seluruh proses komunikasi yang berlangsung fokus dan perhatian pada pesan yang ingin disampaikan prioritasnya apa jika memungkinkan melihat atau melakukan kontak mata pada pengirim pesan ya kontak mata kemudian kita dekat kita maunya apa ngomong prioritasnya apa kemudian mendengar dan melihat isi pesan tidak langsung atau non-verbal sama baiknya ketika mendengarkan kata-kata terkadang body language kita ya atau mungkin mata melotot atau mata menangis gitu kan itu juga apa tanda-tandanya kemudian menjaga pikiran untuk tetap terbuka dan menghindari penilaian kadang kita itu seringkali komunikasi dengan orang lain atau bertemu dengan orang lain atau pada saat berkomunikasi itu sudah just orang ini seperti ini seperti ini ah pasti dia seperti ini seperti ini nah itu seperti itu ya itu kita hindari sebisa mungkin kemudian melakukan verifikasi terhadap apa yang didengar atau disampaikan jangan berasumsi jadi ya ya kita mendengar apa yang dia katakan kita percaya memberikan umpan balik sebagai respon bahwa informasi telah diterima dan dimengerti dengan baik kemudian kita siap untuk tujuannya apa dan komunikasi itu sebelum itu mungkin komunikasi tadi yang berusaha saya membantu dari pasangan saya itu jadi nanti selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Bayi jadi ya mohon maaf ketika saya menyampaikan cepat karena memang waktunya cepat terus kenceng banget ya mohon maaf terima kasih boleh berbagi kemudian selanjutnya Mas Bayi silahkan oke terima kasih Mbak Dita saya manggilnya Mbak Dita Romo, Bruder Suster, Ibu Bapak dan teman-teman saya akan lanjutkan dari materi komunikasi Pasutri ini mengambil dari Alkitab yaitu Kejadian bab 2 ayat 22 dimana berbunyi seperti ini dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu nah ini memang sebuah permenungan yang akan kita bawa kepada para calon Pasutri yang akan mengikuti pelaksanaan KPHB dengan menggunakan modul yang baru ini ini menjadi dasar kita bersama di dalam perkawinan tentunya sudah disampaikan oleh Romo Vikep Romo Sugih kemudian disampaikan juga oleh Pak Hari dan di perkuat oleh Romo Ivan di dalam pengantar dimana perkawinan itu merupakan kesatuan pria dan wanita dalam kitab Kejadian dimana Allah menciptakan manusia pertama yakni Adam dan Hawa diciptakan dari bagian untuk ada yakni tulang rusuk jadi kalau misalkan ada sebuah lagu Hawa tercipta di dunia nah itu itu yang menyebabkan kita perlu memahami bahwasannya perkawinan ya antara pria dan wanita itu yang perlu kita pertegas dan perkuat serta diberikan kepada para calon pasangan yang akan menikah nah di dalam perkawinan itu kita akan menjadi kesatuan kembali antara bagian rusuk dengan tubuh dimana proses pencarian ini antara rusuk wanita dengan tubuh laki-laki karena di bagian tubuh kita ternyata ditemukan ya rusuk wanita kita ya kalau saya pasangan saya berarti dengan dieta ini menegaskan kembali kesatuan antara laki-laki sebagai tubuhnya dan wanita sebagai rusuk itu merupakan sebuah proses pencarian yang akan dilakukan terus-menerus perlu kita sadari bersama bahwa sebenarnya di dalam perkawinan itu suami melihat dan menemukan kembali rusuknya atau bagian dirinya yang hilang jadi kalau misalkan pasangan suami istri tentunya saya akan melihat dan menemukan rusuk yang hilang itu ternyata ada di tempatnya kita kita pun juga sama istri melihat dan menemukan kembali tubuh atau rumah dari rusukku sehingga akan disatukan di dalam ikatan perkawinan bagaimana kalau kita kenali mudahkah menyatukan kembali tubuh dengan rusuk tentu tidak mudah perlu perjuangan perlu sebuah proses nah tiap pasangan terlahir dari keluarga yang berbeda keluarga yang berbeda itu memuat sebuah konsekuensi tempat lahiran dan tempat tinggal yang berbeda tadi Deta sudah menyampaikan dia berasal dari Jawa Timur sedangkan saya dari Jawa Tengah itu sudah sangat berbeda sekali dimana kita memiliki budaya yang berbeda tentunya karakter dari ayah dan ibu pun juga berbeda ayah dan ibu Deta sedangkan ayah dan ibu saya juga berbeda pendidikan dalam keluarga pun juga berbeda hasilnya apa? hasilnya kita pun sebagai pasangan juga berbeda dan unik kita setiap hari nyocoke kalau tadi Deta katakan pokok bahwa kata kuncinya Allah itu mempertemukan kembali Allah mempertemukan kembali akan tetapi menjadi penting adalah usaha pasangan untuk menyatukan dirinya karena di awal-awal tidak tidak terbayangkan ternyata menikah itu seperti ini bisa dikatakan terkaget-kaget maka dari itu kita pun tetap berproses kita pun tetap berusaha untuk menyatukan menyatukan diri kita tentunya dengan usaha dan diiringi dengan doa nah ibu bapak romop suster dan bruder di dalam modul KPHP yang baru itu ada sebuah pertanyaan refleksi ya mengenal diri menjadi sebuah syarat kalau saya itu mengatakan saya akan mengenal diri saya dulu baru kemudian saya bisa mengenal orang lain dengan saya mengenal diri saya sendiri tentunya saya bisa memposisikan diri saya ternyata memiliki kepribadian seperti apa misalkan tempat tanggal lahir ayah sifat ayah yang kusuka itu seperti apa sifat ayah yang kubenci itu bagaimana nah itu menjadi sebuah apa namanya penggalian kepribadian yang tentunya bagi pasangan itu sangat penting ya karena sepanjang sepanjang hayat kita menikah ini akan selalu terbawa ya entah itu perbedaan dari sisi keluarganya Deta dan sisi keluarganya saya tentunya akan sangat berbeda sekali nah nanti bagi para romo suster ibu bapak dan buder yang nanti akan menyampaikan materi komunikasi pasutri ini bisa dipandu para peserta untuk mengisi questionnaire ini ya mengisi secara singkat saja kemudian nanti bisa dipilih ya salah satu dari peserta salah satu pasangan siapa yang bisa membagikan pengalamannya ya tinggal menjawab nah berikutnya adalah tes kepribadian romo suster ibu dan bapak serta buder materi bab tiga ini sesi tiga ini sudah langsung berkaitan dengan hal teknis di dalam penggunaan buku modul KPHP kita akan bersama-sama melakukan tes kepribadian pada TOT pada malam hari ini dan nanti kita beri waktu kurang lebih 15 menit ya Mas Dodi untuk para peserta yang bergabung di dalam Zoom untuk melakukan tes kepribadian 15 menit Mas Dodi meskipun tadi juga ada yang sudah WA ke saya Mas Bayu apakah boleh saya mengisi duluan untuk yang tes kepribadian oh saya jawab silahkan tidak apa-apa artinya nanti pada waktu TOT Panjeningan bisa mengerjakan yang lain begitu ya Mas Dodi 15 menit cukup ya ada 40 pertanyaan yang nanti akan peserta Zoom ini isi mungkin 20 menit ya Mas boleh silahkan kurang lebihnya 15 sampai 20 menit linknya belum dikirim Mas Dodi link untuk tes kepribadian tes kepribadian itu ada di buku kerja Bapak oh buku kerja buku kerja jadi mulai bab 3 ini Bapak Ibu Romo Suster Buda sudah memegang buku modul KPHB ya tidak perlu menggunakan link jadi langsung hands out kita langsung praktek kita langsung mengerjakan di tempat masing-masing seperti itu sudah ada di buku masing-masing Mas Bambang saya belum ambil bukunya Banyumani belum ambil sama saya juga enggak punya buku oh anak-anak kita menyimak saja siap untuk yang lainnya apakah ada yang belum menerima buku dan belum membawa buku saya belum menerima buku khusus ada belum bedana juga belum Pak oh bagaimana baiknya Mas Bayu mau dibacakan panjang ya dibacakan ya silahkan Mas Judi kalau mau dibacakan silahkan cuma panjang itu Mas Judi ya kayaknya gak efektif kalau dibacakan ya betul mendengar saja mungkin ada dari peserta yang sudah ada bukunya dalam dipandu saja kalau eman-eman buku bagus-bagus pakai tincil gak apa-apa nanti bisa dihapus mas bayu bisa share screen file bisa silahkan kalau mau share screen saya stop di grup fasilitator sudah komisi keluarga sudah saya bagikan Mas Bayu bisa dibuka bagian yang bagi memfasilitasi teman-teman yang belum membawa buku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang mau beli buku bisa menghubungi sekretariat parokinya masing-masing supaya bisa dipesankan di COVID-19 bagaimana Mas Bayu? bisa atau ada pendala? bisa, mas lagi proses selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Selamat malam, Mas Gideon. Kalau dari saya, saya memang tidak mengisi ini secara spesifik karena memang sudah pernah mengisi sebelumnya. Jadi saya tahu karakter saya koleris banget. Dan itu sedikit cerita, sangat berpengaruh dengan kehidupan rumah tangga. Saya itu lebih dominan ke koleris sanguin. Sedangkan istri saya sanguin, tapi plegmatis. Itu yang kadang sering tempuan juga. Menarik. Orang Jawa dan orang Palembang. Iya, benar. Oke, baik. Itu salah satu contoh yang diberikan oleh Mas Gideon. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nanti bagi para peserta Zoom maupun yang saat ini mendengarkan di kanal YouTube Komsos Kefikipan Semarang, kita bisa mengisi sendiri. Kemudian dari hasil tersebut nanti bisa dikomunikasikan dengan pasangannya. Karakternya seperti apa. Sehingga pada waktu memberikan materi komunikasi Pak Sutri bisa lebih nyes. Bisa lebih nyes. Oke. Saya akan melanjutkan materi kita mengenai tes kepribadian. Saya mohon izin share screen kembali. Kemudian saya akan teruskan untuk melanjutkan materi di dalam komunikasi Pak Sutri ini. Tadi sudah mengisi personality test, kita akan kupas lebih dalam mengenai tes kepribadian. Bila yang banyak adalah opsion A, maka kepribadian Anda adalah sanguin. Tetapi jika yang lebih banyak adalah opsion B, maka panjendengan memiliki kepribadian yang koleris. Sedangkan yang C adalah melankolis. Dan yang terakhir adalah pragmatis yang D. Bagaimana kita bisa melihat ciri-ciri orang tersebut karakternya seperti apa. Ini salah satu contohnya adalah melankolis. Dia itu cenderung introvert. Orangnya sangat tertutup. Sangat-sangat tertutup. Bahkan bisa dikatakan dia taat dengan aturan. Segala aturan SOP dia akan lakukan. Suka membuat rencana yang detail sebelum bertindak. Sehingga pikirannya itu membuat perencanaan satu, dua, tiga, dan sebagainya. Suka dengan detail dan termasuk pemikir yang perfeksionis. Semuanya harus sempurna. Semuanya harus bisa dilakukan secara cermat, rinci, rizik bahasanya, dan bahkan mungkin sampai plan A, plan B, dan sebagainya. Itu orang-orang yang melankolis. Nah, bagaimana bagi kita yang memiliki kepribadian melankolis? Tentunya kita memiliki tips. Kalau melankolis dasarnya bersifat tertutup. Walau begitu, mereka memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Nah, ini kelebihannya. Jadi, orang melankolis itu karena sangat detail, dia memiliki kecerdasan yang tinggi. Dan memiliki daya seni. Daya seni yang dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi sayangnya, orang-orang melankolis itu sangat pesimis. Kalau dikasih challenge atau tantangan, dia karena pemikir, karena pemikir terkadang dia harus bisa gak ya? Mampu gak ya? Nah, itu pembawaan dari melankolis. Tetapi, kita juga tidak boleh melihat mereka sebagai dari sisi yang lain. Dari sisi yang negatif. Terkadang, mereka juga suka mendengarkan pendapat orang lain. Jadi, bagi kita yang ingin atau mau cara berkomunikasi melankolis, tentunya kita bisa memberikan saran. Cobalah memberikan saran dan masukkan kepada mereka. Namun, ingat. Mereka juga memiliki sisi sensitifitas mereka. Contohnya, data. Data itu melankolis. Kelihatan. Bagaimana cara berkomunikasi yang melankolis? Karena mereka sangat detail, mereka sangat menghargai janji dan waktu. Jadi, jangan lupakan janji Anda kepada mereka. Apabila Anda pelupa, itu bisa berhenti. Minta tolong kepada mereka supaya menjadi pengingat. Jadi, istilahnya reminder. Karena mereka memiliki agenda yang sangat detail dan lengkap. Kemudian, mereka pasti akan senang bila dapat menolong. Contohnya, dengan cara jangan pernah kecewakan orang-orang melankolis. Karena kebanyakan dari mereka adalah orang yang tidak percaya diri. Seringkali, sering-seringlah untuk menyemangati, men-support mereka. Sehingga, jangan sampai, justru malah di jebloski, justru berikan semangat, motivasi. Dan jangan sampai, pada waktu gagal, jangan ditertawakan. Kemudian, berilah saran yang membangun. Itu cara kita berkomunikasi dengan orang yang berkepribadian melankolis. Kepribadian yang berikutnya adalah koleris atau kolerik. Koleris ini merupakan gambaran orang yang tidak suka bahasa-bahasi. Mereka cenderungnya ekstrofet. Percaya diri. Dikasih kerjaan apa? Berangkat. Dikasih tanggung jawab apa? Dilakukan. Entah itu bagaimana caranya, yang penting hajar, kalau bahasa saya. Sikat, diambil. Itu cenderungnya dia ekstrofet. Sangat kental sekali. Lebih suka berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai sifat. Sama. Sama dengannya. Kalau bahasa anak sekarang itu sefrekuensi. Kalau enggak ya itu. Dia enggak akan mau bergaul dengan orang-orang yang bahkan mungkin tidak setipe dengan dia. Tidak selevel. Umumnya memiliki keinginan yang besar. Cita-citanya besar. Mempunyai mimpi yang sangat tinggi. Dan yang tidak kalah penting, fokus dengan tujuan. Saya mau berangkat ke Jakarta, ya ke Jakarta hari ini. Kalau mau diajak ke Jogja, enggak mau. Ke Jakarta, ya ke Jakarta. Kalau misalkan mau sesuatu, ya akan dikejar sampai dapat. Itu yang memiliki ciri-ciri orang yang koleris. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang memiliki kepribadian koleris? Nah, Roma, Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak. Karena koleris itu memiliki sifat yang keras dan dia mandiri, orang-orang tipe ini cenderung keras kepala. Sisi negatifnya seperti itu. Sangat keras kepala, susah diatur. Karakternya ngatur, Pak, diatur. Paribasanya seperti itu. Kompromi adalah hal yang sulit bagi mereka. Artinya kalau memang kita bisa memberikan argumentasi yang bisa diterima dan bahkan tidak menguntungkan bagi mereka, bagi dia, tinggal. Enggak akan dihubis. Nah, tentunya dengan hal itu kita memiliki tips bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki sifat koleris. Contohnya seperti ini. Orang koleris itu tidak peka. Jadi jangan menuntut orang koleris itu care dengan Anda, care dengan kita. Karena sifat mereka yang egois itu terkadang membuat mereka lebih mementingkan dirinya sendiri. Yaudah, saya fokus kepada tujuan saya. Saya hari ini mau ke Jakarta. Entah itu yang lainnya butuh bantuan, tidak dia pedulikan. Nah, tentunya bagi kita yang sudah tahu dan sudah mengenal dengan kepribadian orang-orang seperti koleris itu, kita perlu bersabar menghadapi mereka. Jangan langsung digabres. Jangan. Sabar. Mereka lebih senang bila Anda itu berbicara langsung, tanpa bertile-tile. Oke, tujuannya apa? Enggak usah muter-muter gitu ya. Malah mereka membuang-buang waktu ya, bahasanya. Bertile-tile itu mereka akan tidak suka. Nah, oleh karena itu bersabar pula bila mereka sering tidak betah mendengarkan surhatan. Orang-orang koleris itu orang-orang yang suka ngomong daripada mendengarkan. Nah, kalau orang yang suka bagaimana tempat surhat, nanti. Di seluruh berikutnya ada. Jadi, pilihlah waktu yang tepat untuk bercerita dan perhatikan suasana hati orang-orang koleris. Nah, berikutnya. Orang-orang sanguin. Nah, ini menarik ini. Bagi saya, ini orang-orang yang memiliki keperibadian yang sangat ceria. Optimis, riang, lincah. Di dalam suatu komunitas atau kegiatan organisasi, dia menjadi warna baru. Menyukai petualangan. Orangnya suka tantangan. Terkadang, karakter ini sangat banyak, paling umum bagi sebagian orang. Dan bisa juga, karakter ini juga mendominasi bidang-bidang politik, bidang-bidang bisnis, dan juga olahraga. Ini yang saya juga salut dengan orang-orang memiliki keperibadian sanguin. Karena mereka ceria, tidak pernah sedih, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang sanguin? Tentunya, karena mereka orang yang senang bicara, Anda, kita, harus menyediakan telinga untuk mendengarkan cerita. Atau lelucon menarik yang terkadang itu melekalontarkan terus-menerusnya. Hari ini cerita mengenai kejadian, kemudian besoknya ketemu cerita itu lagi. Jadi, kalau mau berteman atau bisa diterima dengan orang sanguin, tentunya kita harus mendengarkan apa yang mereka omongkan. Walaupun begitu, terkadang mereka juga bisa bercerita, tapi juga bisa menjadi pendengar yang baik. Kita upayakan untuk menjadi, mereka kan butuh teman ngomong sebetulnya. Kan nggak mungkin mereka ngomong dengan benda mati. Tentunya dengan kejadian kita, orang-orang sanguin ini butuh didengarkan. Bagaimana dengan kelanjutan dari sanguin? Karena sanguin ini sangat ceria, riang. Mereka itu mudah lupa. Tidak, Pak. Tidak sakit hati seperti milan, Pak. Orang sanguin itu gampang sekali memaafkan. Misalkan, contoh, kita janjian mau ke rumah makan. Oh, Yosa lupai. Itu orang sanguin, ya sudah. Lupa, ya sudah. Tapi kalau beda dengan orang pelan kolis. Dipikir terus itu ya. Sampai jambul uanan. Itu yang perlu kita sikapi bersama. Orang-orang sanguin itu mudah sekali lupa. Sangat ceria, tetapi juga suka lupa. Lupa terhadap jadwal dirinya. Lupa terhadap bahwasannya dia punya janjian dengan masangannya. Bahkan mungkin janjian dengan anaknya. Itu kita kalau sudah tahu dengan karakter sanguin itu, paling tidak perlu memaafkan. Menerima mereka apa adanya. Berani menerima, membuka hati kita. Oh, ternyata kepribadian sanguinnya seperti itu. Kemungkinan besar, mereka tidak sengaja. Tidak sengaja kok setiap tahun. Tidak sengaja kok setiap hari. Itu yang namanya karakter ya. Pemberian anugerah dari Tuhan yang seperti itu. Kita harus memaklumi jika pasangan kita memiliki karakter yang sanguin. Belajarlah memaafkan. Menerima mereka apa adanya. Wah, memaafkan nih. Mas Bayu, Mbak Deta, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tetapi dengan adanya mengikuti TOT ini jadi ingat. Oh ya, ternyata ada sisi positifnya. Pasangan kita memiliki yang sanguin. Karena dia akan riang, ceria, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini, plegmatis nih. Wah, ini salah satu karakter yang unik juga. Pembawanya tenang. Saking tenangnya, bahkan bisa dikatakan itu cenderung pasif ya, kalau bahasa saya. Menghindari konflik. Setiap kali ada perdebatan, pendapatmu nya apa? Ya, saya manut. Terkadang itu yang menyebabkan kita, kalau pasangan kita itu plegmatis. Apa-apa. Mau makan di mana? Bu, manut. Mau makan hari apa? Ya, manut. Nah, itu yang orang-orang plegmatis itu cenderung memang seperti itu ya. Menghindari konflik. Sering juga mereka menjadi penengah dalam suatu masalah. Karena orang plegmatis itu sangat menghargai hubungan, relasi. Relasi personal antara manusia. Karena sifatnya yang cinta damai. Nah, tentunya bagi para peserta TOT ini, saya berharap pasti di karakter plegmatis itu ada di panjang dengan semua ya. mau melayani, mendengarkan umat yang berkeluh kesah, menerima peserta KPHB yang bertanya. Itu kan salah satu kelebihan dari karakter plegmatis ini. Senang melakukan, membantu ya. Istilahnya sifatnya itu penolong. Sifatnya penolong. Tapi terkadang, karena sering menolong itu, mereka jadi merusak hubungan dengan pasangannya. Misalkan janjian dengan salah satu komunitas. Oh ya. Terus janjian dengan istrinya. Ya. Nah, itu kan bisa menjadi konflik. Ternyata karakter kita bisa juga merusak hubungan kita. Akhirnya relasi dengan pasangan menjadi renggang. Nah, itu yang perlu seringkali kita harus mengatur karakter kita supaya kita bisa menempatkan kapan karakter ini kita gunakan terhadap pasangan kita. Nah, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang memiliki pribadan plegmatis ini? Tipe plegmatis ini orang yang sangat tertutup dan diam. Mereka terkadang tidak menuntut. Manut, kalem, bahkan mungkin seringkali lambat. Jadi, melakukan sesuatunya itu, ya sudah. Mereka bisanya setahap demi setahap. Kalau dipaksa juga enggak akan bisa. Kalau janjian telat, itu apalagi kolaborasi dengan sangwin itu jauh nanti. Plegmatis dengan sangwin itu masih menarik itu nanti. Mereka jarang sekali mengeluarkan ide atau perasaan jika mereka tidak yakin terhadap seseorang. Jadi, orang-orang plegmatis itu sangat baik, tetapi dengan sifat ini mereka terkadang tidak bisa terbuka dengan orang lain. Ini yang menyebabkan orang-orang plegmatis itu sangat baik dan cenderung bahagia. Mereka sangat menyenangkan. Mereka pun juga tidak menuntut, walaupun diajak ke mana dia akan mengiyakan. Walaupun begitu, kita tidak boleh sesuka hati kepada mereka. Terkadang orang-orang plegmatis itu yang bahkan mungkin ingin dihargai juga. Mereka juga perlu kita hormati juga keberadaannya mereka di dalam komunitas maupun di pasangan kita. Romo, Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak, karena orang plegmatis itu cenderung tertutup, jadi jangan pernah memaksa mereka untuk bercerita kepada Anda. Jangan pernah dibaksa. Jika mereka sudah merasa nyaman, mereka pasti akan bercerita dengan sendirinya. Contohnya pada waktu APP. Pada waktu APP terkadang nanti orang-orang plegmatis itu pasti kelihatan. Mau cerita itu mesti terdek. Terkadang bahkan tidak mau datang di pertemuan APP. Nanti seluruh cerita, seluruh sharing. Beda dengan orang yang sanguin atau kolonaris. Wah, malah, Mas, ini kok tidak ada pertemuan APP ya? Pertemuan APP-nya kapan ini? Nah, itu malah beda ya. Tapi orang-orang plegmatis malah mending. Misalnya tidak ada pertemuan tapi tidak sharing. Nah, itu yang karakter dari plegmatis ini. Nah, melihat gaya mereka itu sangat santai ya. Santai. Kalau sangat santai sekali, kita terkadang emosi. Kita itu sedang menyiapkan persiapan KPP, kita sedang menyiapkan registrasi, ada weekend untuk aftercare misalkan. Orang plegmatis, koseklah isi suwi kok, koseklah masih lama ya. Itu yang akhirnya membuat kita pun juga bisa membuat diri kita jengkel ya pada orang-orang plegmatis. Tetapi jangan tidak perlu marah ya. Kalau kita sudah tahu karakter pasangan kita atau teman kita, oh ternyata orang ini plegmatis. Nah, berhubung mereka tipe orang yang cinta damai, jangan sampai membuat mereka kita libatkan dalam keributan. Mereka pasti akan menghindar. Mereka pasti akan menghindar karena membuat hati mereka tidak nyaman. Jika ada sesuatu yang tidak disukai, lebih baik dibicarakan baik-baik. Tidak perlu marah-marah di depan mereka. Kalau perlu, diajak secara personal. Karena orang-orang plegmatis itu sangat-sangat sekali menghargai persahabatan. Persahabatan bagi mereka sangat diutamakan. Nah, refleksinya dari ini adalah setelah berusaha mengenal diriku dan pasanganku, aku menilai diriku masuk dalam tipe kepribadian apa. Karena apa. Nah, ini juga menjadi pekal bagi para calon pasangan untuk mengenal dirinya dan pasangannya. Karena di dalam kepribadian itu nanti akan diketahui ya. Ternyata pasanganku adalah melankolis. Ternyata pasanganku adalah sangwin. Nah, refleksi berikutnya adalah pasanganku masuk dalam tipe kepribadian apa. Karena apa. Bagaimana cara yang tepat bagiku berkomunikasi dengan pasangan. Bagaimana cara yang baik atau cara yang mujarab cara berkomunikasi dengan pasanganku. Karena menurut kami pernikahan ya mencocokkan terus-menerus ya. Kita menyeimbangkan. Menyeimbangkan antara satu dengan yang lainnya. Dan itu akan kita berproses bersama. Nah, berikutnya adalah kata kunci dari perbedaan kepribadian. Setelah kita tahu kepribadian kita bagaimana dan kita sangat berbeda dengan pasangan kita. Latar belakang kita, keluarga, pendidikan, bahkan mungkin lingkungan yang berbeda. Tentunya kita harus bersyukur keberbedaan itu dan keunikan itu yang akan mengembangkan pribadi kita masing-masing. Mengembangkan karakter kita bersama. Artinya saya dan pasangan saya tentunya akan berkembang bersama. Misalkan saya yang dulu orangnya selalu pelupa. Tentunya dengan adanya pasanganku yang orangnya sangat detail dan selalu ingat pasti akan lebih baik lagi. Tidak sembrono tidak selengean. Itu membuat kepribadian ku juga berkembang. Kepribadian saya juga berkembang. Tetapi perlu juga ingat kepribadian itu juga bisa menganjurkan keluarga. Saya harap para peserta KPHB nanti disadarkan wah ternyata pasanganku itu beda. Itu yang harus disyukuri. Keperbedaan dan keunikan itu harus dikembangkan bersama. Justru akan menyebabkan akan membuat kita saling berkorban. Kalau cinta itu membutuhkan pengorbanan dari kedua belah pihak. Cinta itu selalu mendorong pasangan untuk memahami pasangannya dan membantu pasangan menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Mengubah diri pribadi terlebih dahulu. Tentunya saya tidak bisa merubah pribadi istri saya. Pasangan saya tidak bisa. justru saya yang menyadari kekurangan saya. Oh ternyata saya orangnya sanguin pelupa. Otomatis saya perlu merubah diri saya supaya saya bisa mengembangkan pasangan saya. Nah kalau melankolis ini juga sama. Beda terkadang juga untuk masuk ke sebuah komunitas yang baru pasangan melankolis itu pasti akan bukan tidak langsung in ya. Harus pelan-pelan dulu. Bahasanya kalau orang kalau dengan karakter sanguin dan blackmatis itu akan lebih cepat ya. Lebih cepat baur, mencair, kenal dengan orang langsung bisa oh ya. Tapi kalau orang melankolis tidak. Mereka harus step by step dulu. Nah itu yang harus kita support ya. Kita dorong kalau pasangan kita memang tahu pasangan kita adalah melankolis. kita perlu berjalan bersama. Senantiasa mendorong masing-masing pasangan memiliki harapan baik untuk keluarga yang akan dibangun. Romo, Buder, Suster, Ibu Bapak dan para pendengar Komsos Kefikiran Semarang terima kasih sudah mendengarkan cerita kami. Mohon maaf jika ada salah kekurangan kata dan waktu saya kembalikan lagi ke Mas Zodi 1 jam 15 menit ini Mas Zodi Mas Bayu sangat luar biasa tesi pada malam hari ini disamping kita bisa membagikan kepada talon peserta KPHB yang kita awal besok tapi kita juga bisa belajar di sini Mas Bayu dan Pak Deta apakah masih bisa ada pertanyaan di chat ini apakah masih bisa membantu jawab ya masih bisa bisa ya ini ada pertanyaan dari Pak Ismianto Pak Ismianto dari mana lagi Pati ya dari Ismianto Oh Ismianto mohon maaf ini ada pembicaraan di chat pembicaraan di chat ini mau dijawab atau mau disampaikan hanya di chat saja Pak Ismianto Ayo mohon maaf tentunya kalau pro chat karena kami tidak tahu betul Baik Jadi ini saya bacakan Apakah setiap kepribadian seorang itu rigid sanguinis koleris melankolis pragmatis atau kepribadian seorang dapat merupakan perpaduan dua atau tiga tipu kepribadian tersebut seperti yang pertama kedua Mungkinkah dalam mengenal tipologi seorang kita tidak hanya mengadu pada teori Emanuel Kant ini buku teori tentang tipologi dari Emanuel Kant tersebut kemudian ini ada jawaban sudah dijawab atau tanggapan ini dari Mas Gilianto Kemarang Indah saya mengenal tes empat jenis kepribadian melalui buku Personality Plus sepertinya daftar pertanyaan dalam buku KPHB berbeda dengan buku Personality Plus apakah buku referensinya berbeda jadi mungkin siapa yang bisa menjawab Mas Bayu atau Romo Ivan atau Mas Bayu semua yang pertama kalau Romo Ivan nanti yang kedua boleh Mas Gilianto kami akan bantu jawab yang ini apakah bisa jika karakter manusia itu ada dua perpaduan bisa bisa sekali kalau boleh kami berbagi kalau saya itu karakternya adalah koleris sangwin sehingga dominan adalah kolerisnya kemudian sangwinnya lebih kepada sering lupa tapi juga sering ngaturnya membuat orang itu menjadi lebih sakit hati lebih sakit hati dan sehingga terhadap pasangan pun juga berimbas apalagi pasangan saya sangat melankolis dan koleris perpaduannya sangat berbeda jauh sekali kalau bisa dikatakan saya bisa kalau ada persoalan ya sudah lah ngapain harus diperpanjang lagi tapi kalau istri deta ini tidak harus diduduk bareng diselesaikan satu demi satu kemudian harus menguras energi itu membuat jadi gitu ya deta ya bisa jadi bisa juga perpaduan lebih dari satu orang koleris terus kemudian melankolis juga bisa orang melankolis koleris itu contohnya kalau masuk di komunitas tidak bisa tidak bisa langsung terus terkadang melihat orang itu dari sisi dirinya sendiri gitu ya terkadang sering juga ngejas orang orang-orang ini mesti begitu nah jadi saya harus observasi lihat orang ini bagaimana baru bisa dekat maka berbeda dengan mas Bayu yang cepat banget dari anak kecil remaja kemudian orang dewasa itu dia bisa cepat kalau saya enggak gitu jadi memang kita berbeda ya kemudian kalau mas Bayu itu karena dia sangguin jadi segala sesuatu itu kalau dimintai tolong orang itu itu yang saya masih mengeluhkan karena kalau menurut saya bisa enggak kalau enggak mending kamu enggak usah itu juga kita berdua juga sama-sama ngaturnya kalau kamu apa aku ngatur kamu ngatur saya juga ngatur kamu ngatur jadi kadang itu masih ya seperti itu jadi intinya memang bisa bisa misalnya orang koleris itu semi sanguin ada terus kemudian orang plagmatis juga melankolis itu kalau orang melankolis dan plagmatis itu agak unik juga jadi memang bisa di personality plus itu ya di personality plus itu pada waktu kami mengikuti bersama di awal itu karakter saya adalah KP koleris pragmatis karena memang ada kurang rasa percaya diri di dalam diri saya kemudian setelah berproses diolah lagi tentunya malah bisa disanguinnya jadi pragmatisnya diturunkan bisa diturunkan sehingga paling tidak bisa menyeimbangkan dengan data yang agak melankolis itu ya kalau 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 dengan KP-nya nanti malah tidak percaya diri nanti kalau akhirnya diubah kita berproses saya saya pribadi berproses ternyata lebih condongnya koleris sanguin dan ada plagmatisnya sedikit kita begitu Mas Mas Bayu Pak Ismi Anto sudah cukup penjelasan dari Mas Bayu ya jelas berarti disini ternyata kepribadian itu kalau menurut penjelasan Mas Bayu itu berubah sesuai dengan bagaimana kita bergaul kita belajar Maksud Mas Bayu ini juga untuk menjawab pertanyaan dari Pak Budi Cahyo Santoso perlu diperhatikan bahwa kepribadian seseorang bisa saja berubah dengan keinginannya untuk memperbaiki diri atau mengatasi kelemahannya bahkan mata atau gawan bayi tersebut bisa dikelola karena tuntutan pasangan atau memiliki kerja bisa diterima Pak Budi Cahyo Pak Budi Cahyo yang nge-cet tadi monitor bisa sudah cukup jelas terima kasih baik jadi jawabannya Mas Bayu penjelasannya ini bisa menjelaskan dua pertanyaan sekaligus kemudian yang dari Pak Yulianto separang indah mungkin yang bisa bantu Romo Ivan sakit bantu Romo langsung pemateri saja Pak Budi salam langsung pemateri saja langsung pemateri ya ya Pak Bayu ya kalau di katakan apakah pertanyaan di modul KPHB mengenai kepribadian ini sama dengan buku yang ada di personality plus bisa dikatakan 11-12 ya tetapi perlu diingat karena ini modul KPHB ini dipergunakan untuk pastoral gereja di dalam pelayanan tentunya ada beberapa tentunya ada beberapa yang di adopsi tentunya ada beberapa yang di adopsi di custom sesuai dengan ciri khas dari gereja lokal sehingga tentunya kita merujuk referensi kepada salah satu buku personal lipes betul tapi tidak semuanya kita adops kita custom kita olah kita proses sehingga kita sajikan di dalam modul KPHB ini begitu Bapak Pak Yulianto cukup ya Pak Yul ya cukup Pak Yul terima kasih jadi pertanyaan Pak Yulianto yang kedua juga untuk anak-anak sudah bisa terjawab dengan jawaban yang pertama Pak Yul kemudian pertanyaan terakhir yang saya lihat di chat ini adalah dari pasangan Justinus Juladi Mati apakah tes kepribadian ini dilaksanakan awal kursus atau sesus jatwal sesuai maksudnya ya sesuai jatwal materi saat disampaikan karena dalam hal sesuai Pak maksudnya sesuai oh ya baik pertanyaan yang bagus sekali ya langsung ke hal teknis pasti para peserta yang ada di Zoom ini dan pendengar yang ada di kanal Youtube Komsos Kefikman Semarang membayangkan bagaimana ini teknis pelaksanaan di dalam menggunakan modul atau buku kerja di KPHP yang baru tentunya para peserta diajak untuk berdinamika bersama jadi pada waktu mereka mengikuti sesi awal sampai kemudian mengikuti sesi komunikasi pasuti ini mereka langsung mengisi dengan pasangannya mereka mengisi dengan pasangannya kemudian mereka akan berbagi kepada pasangannya misalkan pasanganku seperti ini pasanganmu apa apakah sama itu yang nanti akan diolah bersama sehingga para peserta mengetahui ternyata pasanganku melankolis koleris ternyata pasanganku adalah koleris sanguin itu yang perlu disadarkan kepada para peserta KPHP karena perlu para pendengar apa para panjangan ingat nanti di modul KPHP ini juga akan membahas mengenai manajemen konflik itu yang bisa dikatakan sebagai salah satu pemicu di dalam hubungan berkeluarga hubungan suami istri hal yang kecil bisa menjadi sesuatu yang bisa besar hal cara meletakkan sabun atau cara menggunakan pasta gigi itu bisa menjadi keributan yang bisa berujung kepada menghadap ke Romo Ivan atau Mas Dodi bidang 2 mudah-mudahan tidak itu yang perlu diantisipasi bersama jangan sampai dengan adanya kepribadian yang kita miliki justru malah membuat keluarga kita hancur no jangan jangan sampai justru malah kita bersyukur ternyata pasanganku berbeda ternyata Tuhan itu mengutus pasanganku untuk benar-benar melengkapi itu yang perlu disadari oleh para pasangan yang nanti akan menikah jangan sampai hal-hal kecil itu menjadi hal yang besar sehingga mereka malah masuk ke apa namanya family care center jangan sampai ya jangan sampai justru malah kita harus bahagia ya sebagai pasangan suami istri di gereja katolik harus bahagia harus suka cita begitu Mas Dodi Mbak Dita tambahan boleh saya ini yang materi tiga komunikasi pasuri ini yang karakter empat itu memang dari dulu ya karakter empat dari belum di lalu belum ada belum ada ya jadi ini kayaknya bagus sekali ya bagus sih karena setelah itu nanti pasangan bisa membawa itu ya bekal itu setelah mendapatkan di KPHP ini apa konseling peranikah kalau kami di Banyumane ada konseling peranikah nah biasanya itu mereka itu datang itu dengan apa bingung aku tuh sudah siap apa belum ya akhirnya kan rhodok ngambang lagi setelah setelah ini setelah KPP itu ya nah terus gimana lah dengan empat karakter yang bisa ini kan otomatis mereka bisa menyadari bahwa mereka punya perbedaan gitu kan kemudian tadi dari tes kepribadian itu akhirnya nah terus bagaimana keberbedaan itu bisa menguatkan mereka ya dengan seperti itu mereka mau belajar berproses bahwa ya memang pasanganku itu ya seperti itu yang pertama bisa menerima kemudian yang kedua terus berproses belajar terus seumur hidup karena memang ini kontraknya kontrak mati ya jadi kalau kita sudah memilih pasangan ya kita harus seumur hidup belajar terus dengan proses lah empat karakter ini yang bisa apa membantu mereka untuk bisa bisa apa ya maksudnya ketika terjadi konflik untuk bisa lebih menyadari bisa lebih mengerti gitu nah itu mungkin bagus ya yang ini ada tambahan yang baru ya terima kasih Mbak Dita memang ini sangat memberkati sekali untuk tim KPHB atau tim KPP ini karena memang yang dulu nggak ada ya jadi mungkin tidak hanya untuk calon Pak Sutri tapi juga untuk Pak Sutri Pak Sutri yang sudah lama tapi masih belum menemukan jadi dirinya masih sok bentik dan sebagainya ini bisa buat Sinawi nih bahwa ternyata empat sikap apa empat kepribadian ini memang memang bisa terjadi pada siapapun pada pasangan siapapun bukan untuk memutuskan berpisah karena beda kepribadian tapi memang harus bisa mencari persamaan atau mengkonekkan biar satu-satu frekuensi ya Mas Dui ya betul sekali Pak Tuan ada pertanyaan lagi mungkin saya kasih satu pertanyaan kalau memang ada yang mau bertanya langsung saja Mas Dui terima kasih sekali Mas Dui kesempatan yang telah diberikan kepada saya jadi kebetulan kami ini ya pasangan suami istri Bambang Endang itu sebagai salah satu pemateri komunikasi keluarga ini memang menarik mengingat ada tambahan materi yang terkait dengan karakter tadi ya sehingga para calon suami istri nantinya bisa mengenal kepribadian masing-masing dan ini kalau kalau boleh saya menyarankan buku ini sudah apa namanya dipunyai calon pasangan suami istri pada saat mereka mendaftar sebagai peserta KPHD sehingga dengan demikian dikhususkan lagi atau didekankan pada kepribadian sehingga ya mereka masing-masing mengenal kepribadian apa yang dia yang ada pada dia dengan begitu nanti pada saat session apa noin materi materi komunikasi keluarga ini ini bisa nyambung dan rasa-rasanya nggak mungkin kalau seandainya ngisi ngisi yang yang data-data tadi pada saat pelajaran ya akan membutuhkan waktu seperti hari ini yang kita lakukan tadi itu kan artinya setakan nah itu terus kemudian apa namanya ya itu saja mungkin itu saja dulu yang yang ingin saya usulkan saja supaya si calon pasangan suami istri pada saat mendaftar mereka sudah apa namanya mendapatkan bukunya sehingga mereka bisa secara tidak langsung bisa mengenal kepribadian masing-masing sehingga apa namanya nantinya si perempuan dan laki-laki ya oh saya kepribadiannya seperti Kak Ibu Nila sekarang bagaimana menyeimbangkan atau mensinkronkan ya mematchkan supaya meskipun perbeda meskipun berbeda itu bisa saling melengkapi bukan malah menjadikan ini pisah itu saja barangkali Mas Dodi baik terima kasih Pak Bambang Saranya kami tampong ya cukup ya Mas Bayu ya cukup ya kalau cukup kita sudahi ini sesi malam hari ini sesi yang luar biasa dan juga mohon maaf tadi karena ada staf sedikit karena banyak yang ternyata belum membawa bukunya dan ada yang membawa buku tapi emang-emang ngorek-ngorek tapi itu ya memang harus kita jalani baik mohon Pak Dodi mohon maaf kelihatan di kolom chat masih ada pertanyaan Pak Dodi ada pertanyaan ya oh muncul satu lagi ya ada dua ada dua oke 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 maaf 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 saya sudah nutup masih ada waktu bagaimana dalam mengisi tes kepribadian itu hasilnya poin A dan B bernilai sama kemudian yang kedua pengalaman kami dengan materi ini sangat membantu kami dalam mengenai dalam mengenal talon Pak Sutri dan berkembang saat pendampingan ini dari dari Pak Yohanes Yanu dan Mbak Wiwit Prodadi kemudian yang terakhir dari ini masukan ya dari Bu Eni Antok YMK Prodadi juga jadi mungkin yang perlu dijawab yang pertama Mas Bayu bagaimana dalam mengisi tes kepribadian itu hasilnya poin A dan B nilainya sama baik sekali pertanyaannya yang luar biasa bagaimana jika karakter itu bernilai sama tentunya nanti tidak mutlak tidak mutlak misalkan koleris dan sanguin itu sama nilainya bisa juga di saat ini nilainya sama tetapi di kesempatan yang lain itu bisa berbeda tidak menutup kemungkinan jika situasi dan bahkan mungkin usia pun pasti juga akan berubah Mas Dodi contoh misalkan kalau sekarang untuk yang keluarga muda tentunya apa namanya akan bergebu-gebu untuk mencukupi menafkai keluarganya pasti karakternya akan misalkan koleris dan melankolis itu kan perfect banget tetapi di saat pasangan itu sudah masuk ke kemuning senja misalkan atau masuk ke sarang kosong misalkan tentunya karakter itu bisa berubah bisa menjadi pragmatis dan melankolis nah kalau misalkan karakter itu memang betul-betul sama tidak jadi soal tidak jadi persoalan tetapi kita sudah menyadari pasti hati kecil kita condongnya kemana kalau misalkan koleris dan sangwin itu kok sama nah itu yang bisa menjawab adalah panjangan semua begitu Mas Dodi jawabannya cukup ya Pak Iwana Sianu dari Prodedi Pak Iwana Sianu dari Prodedi monitor cukup terima kasih Pak Tengun karena ini waktunya sudah hampir habis ada yang menyampaikan pendapat saja Mas ini tapi ada tambahan satu lagi masih berkenan menjawab Mas tidak apa-apa oh ternyata dua ini dibatasi ya dua ya selesai Mas Bayu sudah harus ini ada Pak Sutri yang luar biasa saat ada tamu dan belum diberi minum suami cukup berdehem istri langsung tahu bahwa minum harus segera dibuatkan ini maksudnya pertanyaannya ini termasuk karakter apa begitu ya Pak Susila dari Kudus ya mungkin ini punya ilmu kebatinan mungkin ya kalau menurut saya iya mas Bayu atau Mbak Netan dijawab mungkin gambarnya gini Bu jadi pada waktu saya datang ke rumah dari pulang kantor langsung tersedia kamu tiba-tiba menyiapin teh menyiapin kopi atau menyiapin makanan kira-kira bisa enggak maksudnya itu karakternya apa karakternya apa itu mungkin kalau itu lebih ke salah satu apa tadi kan komunikasi orang berbeda-beda ya mungkin bisa dari apa baksa tubuh body language lah itu tidak perlu dengan kata-kata lah mungkin itu tadi apa identitas diri itu loh lebih ke situ mungkin ya ya itu mungkin cara lebih ke cara komunikasi kalau karakter enggak ya mungkin pada waktu pas saya marah itu langsung pergi tidur gitu misalkan bisa juga gitu ya itu mungkin komunikasi ya lebih ke komunikasi ya cara atau cara komunikasi orang berbeda-beda lah mungkin salah satunya ya ini gitu maksud saya gini Mas Dodi cerita aja bahwa kadang suami istri yang komunikasinya sudah cukup dalam akrab itu hanya dengan bahasa isyarat itu sudah tahu ada tamu yang datang sudah diajak ngobrol lama suaminya cuma istrinya langsung tahu berarti oh ya minum ya lali kadang kalau mau marah cuma sing shot itu kan wah berarti marahnya enggak perlu diketahui anak-anak tapi kalau suaminya wah itu langsung ngerti istrinya kalau itu bukan marah Pak kalau bapaknya sing shot ibunya harus tahu itu itu Mas Dodi itu itu kode ya Pak kode kode itu Pak ilmunya harus tinggi ya harus punya ilmu kebatinan oke ini satu lagi sudah ditutup mohon izin tanya misalnya angka A20 B9 C8 bisakah kombinasi tiga seperti itu dari Bu Pancawardani Tanta Maria Fatimawa dari Banyumane juga Mas kayaknya sudah dijawab tadi ya sudah ya bisa bisa ya karakter itu kombinasinya bisa lebih dari satu dua atau bahkan tiga tapi yang paling dominan itu apa ya itu biasanya kalau misalnya sanguinnya agak sedikit sanguin bisa juga tapi yang yang apa yang lebih dominan koleris bisa seperti itu atau ada pragmatisnya sedikit bisa juga ya itu tadi jadi karakter itu berkembang seiring dengan dengan berjalannya waktu pengalaman kemudian apa lingkungan gitu ya jadi memang terus berkembang jadi gak pasti terus itu wajah gitu tapi memang dasarnya dasarnya ada hanya saja bisa bisa berkurang bisa bertambah begitu seperti itu jadi bisa kombinasi kombinasi tiga gitu bisa hanya yang dominan itu apa yang mana gitu ya seperti itu baik ya Mas Jody kalau boleh saya menambahkan untuk para peserta TOT ini yang membuat beda kenapa kita menggunakan modul KBHP yang baru artinya kalau kita di zaman dahulu itu ada buku kuning ya ada buku kuning terus kemudian ada era buku hitam dan yang ini sekarang ada buku era buku ini nah tentunya ini yang membedakan modul KBHP kita kita bisa membuat atau mengantisipasi atau menyiapkan para peserta KBHP itu dengan siap ya dengan asumsi apa loh kenapa kok misalkan ditanya loh kenapa harus menggunakan modul KBHP yang baru uang modul yang lama juga masih berkembang masih relevan lah kita itu di dalam zaman yang berubah kita itu di dalam modernisasi yang terus berkembang kita juga perlu menyadari bahwa yang mau menikah itu eranya sudah lain eranya bukan lagi zaman saya dulu bukan lagi zaman kita dulu itu yang menyebabkan kita harus perlu menyadari paling tidak dengan adanya perkembangan zaman yang ada kita bisa menyiapkan para penerus-penerus gereja para penerus-penerus keluarga-keluarga supaya lebih yakin dan mantap dalam menghidupi perkawinan itu yang menjadi apa namanya motivasi kita bersama ya untuk tetap semangat di dalam mengikuti TOT KBHP ini setiap hari Rabu begitu Mas Yudi terima kasih untuk apa yang disampaikan Mas Bayu dan terima kasih untuk bersamaannya para fasilitator yang ada di sini luar biasa kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini mohon bisa untuk menampilkan foto semua mohon izin apakah Romo Gimawan dari salah tiga masih dan yang terakhir berani memberi kesaksian iman sebagai putris atau mati dimana tidak berita adalah keluarga Allah di dunia menurut di lanjut Paus Pantiskus mengatakan kita ini dimana ini yang bicara siapa ya tadi kelihatannya bocor Pak Dodi saya lanjut kita siap dengan foto tapi sebelum foto saya mohon izin apakah Romo Ignatius Gimawan dari salah tiga masih ada di ruangan Romo Tejo masih ada tidak ada juga oke baik masih ada Romo Ivan Pak Ternun Romo Ivan yang mengawal terus malam hari ini sebelum kita tutup kegiatan malam hari ini saya nyun doa penutup dari Mas Bambang ini kakak saya ini yang luar biasa untuk menutup dan nanti diakhiri dengan mohon berkat dari Romo Ivan setelah itu kita foto bersama setelah itu pengumuman dulu baru foto bersama dan dimohon setelah doa penutup jangan langsung lift Pak Ternun mas Bambang waktu dan tempat Romo Buder suster Bapak Ibu semuanya mari kita akhiri pertemuan Zoom meeting pada malam hari ini dengan doa dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus amin amin terima kasih ya Bapak atas penyertaan dan pendampinganmu sepanjang pertemuan pada malam hari ini dimana kami semua sebagai pemateri KPHB yang disampaikan oleh pasangan Mas Bayu dan Mbak Deta kiranya kami semua mendapatkan manfaat sehingga nantinya pada saat kami kami dapat menjalankan dengan baik dan memberikan materi ini bagi calon pasangan suami istri yang masuk yang akan masuk ke hidup berkeluarga terima kasih pula atas penyertaan dan pendampinganmu sehingga kami semua dalam keadaan sehat dan kami semua akan beristirahat pada malam hari ini dampingi dan dan serpailah kami Bapak agar kami semua dapat menjalankan tugas kami untuk hari-hari mendatang mohon berkenan Romo Ivan Tuhan untuk memberikan dan bersamamu Semoga Allah yang penuh kasih berkenan melimpahkan berkatnya bagi kita semua segala rencana baik dalam pelayanan kita dan istirahat malam kita hari ini Bapak Putra dan Ruh Kudus dan Ruh Kudus Amin untuk acara workshop asesor ada yang mau sampaikan Mbak? Boleh ya di sini ya Pak Oke Bapak Ibu yang belum belum mendaftar monggo bisa segera mendaftar karena ini permalam ini sudah 58 peserta yang mendaftar kita membatasi sampai 100 saja sih Bapak Ibu pengkatan maturnun Maturnun Mbak Iti Romo Ivan ada yang mau disampaikan Romo? Cukup saya rasa Cukup Romo Maturnun minta tolong juru foto Oke siap Bapak Ibu Romo Suster Bruder tolong open camp semua ya kita akan foto ada 4 layar Oke sebentar layar pertama dulu layarnya mungkin berbeda-beda antara Bapak Ibu dengan saya 3 2 1 sebentar dari senyum yang terbaik Oke pokoknya siap terus karena layarnya beda layar kedua 3 2 1 Oke layar ketiga semakin banyak yang gak open camp termasuk si Els 3 2 1 dan terakhir dan terakhir layar terakhir senyum lebar ketawa meringis kelihatan giginya semua 3 2 1 oke maaf turun semua terima kasih semuanya terima kasih terima kasih